Seorang warga pesanggerahan Jakarta terpaksa menjalani perawatan intensif setelah terkena ledakan tabung gas. Belum diketahui kepasti penyebab meledaknya tabung gas yang menimpa pegawai sebuah minimarket tersebut. Peristiwa yang terjadi pada Rabu pagi ini langsung membuat warga Jalan Dameraya pesanggerahan panik sesaat suara ledakan terjadi. Korban yang merupakan pegawai minimarket tersebut terpaksa menjalani perawatan intensif rumah sakit karena menderita luka bakar hingga 50%. Dari sejumlah keterangan peristiwa terjadi sesaat korban masuk ke dalam rumahnya usai bertugas di sebuah minimarket tempatnya bekerja. Guna kepentingan penyelidikan pihak posek pesanggerahan langsung melakukan olah TKP dan meminta sejumlah keterangan saksi. Sementara korban dirawat di rumah sakit Pertanina. Ini ledakan apa Pak? Sementara hasil kita tadi malam sudah mendatangkan jibom. Dari jibom tidak ada. Dari tabung gas. Tabung gas 3-3. Ada kebocoran tabung gas atau? Kebocoran tabung gas. Jadi pada waktu kelapa korban ini buka pintu, dia menyalakan itu langsung. Ada kebocoran tabung gas. Tidak.